Kasus pembunuhan Keisha oleh orang tuanya sendiri terbongkar setelah warga di sekitar pemakaman Gunung Kendeng, Lebak menemukan makam baru yang mencurigakan. Setelah dibongkar, didapati jenazah bocah perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh. Warga desa Cipalabu, Lebak, Banten digagarkan dengan penemuan jasad anak perempuan di TPU Gunung Kendeng 12 September lalu yang masih berpakaian lengkap. Sebelumnya warga curiga saat menemukan gundukan tanah mirip kuburan batu. Identitas korban akhirnya diketahui merupakan KS, anak dari pasangan suami istri yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan yang mengejutkan dari hasil penyelidikan polisi, justru orang tua korbanlah yang menganiaya Keisha hingga meninggal dunia. Dalam rekonstruksi terungkap, ibu korban Elha menganiaya anaknya karena kesal. Korban kurang paham saat belajar daring. Kekesalan Elha memuncak karena menganggap korban tidak secerdas saudara kembarnya dalam mengerjakan PR sekolah. Korban kemudian dianiaya hingga meninggal dunia. Ayah korban, IS yang sebelumnya keluar rumah untuk memfotokopi hasil ujian anaknya terkejut mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. IS kemudian berperan membantu menghilangkan jejak dengan melapor jika korban menghilang agar istrinya tidak ditangkap polisi. Dari hasil ekon, kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Dari 13 adegan tersebut, kita melihat pada poin adegan ke-6, bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya sedang mengajarkan anak. Sedang mengajarkan anak di siang hari sedang sekolah. Kedua tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak serta pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!